Maksudnya PTSKJ sudah berapa kali kita diadualkan dan selalu gagal. Oleh sebab itu, saya pribadi mengusulkan kepada pimpinan agar kewakilan PTSKJ ini kita seluruh tulang. Terima kasih telah menonton! Sehubungan dengan undangan yang kita sampaikan, kita akan minta kehadiran Direktur di RUT-nya. Nah apa perlu Ketua menanyakan yang akhir ini apakah di RUT-nya atau yang mungkin bisa bertanggung jawab dalam rapat ini? Kalau memang bukan di RUT-nya, tentunya kita akan punya tetap tertib kalau kita mengundang. Kemudian juga kalau yang akhir ini tidak bisa bertanggung jawab berkait dengan apa yang kita akan tanyakan, dan sebaiknya kita ubah saja Ketua. Sebelum saya memulai pembicaraan ini, kebetulan dari jajaran manajemen SKJ hadir, mohon bisa dijawab Pak Ketua Dewan. Saya adalah kuasa hukum dari PT Sentos Akanan Kanjaya. Berhukum Direktur kami juga bisa hadir, Mbak Ketua Dewan yang berhormat, maka hari ini dikuasakan kepada kami. Apapun yang menjadi yang kami berikan nanti terhadap perbandingan-perbandingan yang timur dalam rapat ini, akan menjadi kapasitas kami sebagai wakil daripada Direktur. Namun kalau ada hal-hal yang tidak bisa kami putuskan, kami akan menampung dan itu akan kami sampaikan dengan Direktur. Pak Antoni, Bapak, pekerja tetap di sana? Saya penurutan hukum, Pak. Saya praktisi. Bukan pekerja di sana ya? Bukan pekerja di sana. Bukan karyawan saya. Bukan karyawan saya. Saya kuasa hukum dari Direktur Hukum. Terus, Pak Ketua yang punya? Semuanya sama? Yang apa? Yang sebelah-sebelah. Ini rekan saya. Oh, semuanya kuasa hukum ya? Ini ada dua kapasitas hukum yang banyak adalah karyawan untuk membantu kami memberikan hata. Kemana Direktur? Di Surabaya, ya? Saya maaf-maaf. Dan benar-benar harus menggunakan perusahaan hukum. Ini yang masalah. Ketujiannya mempunyai informasi saja. Kami hadirkan di sini, dinas teknikis. Kami bisa membantu di kerja perusahaan-perusahaan di sana. Tapi kalau awalnya sudah dimulai dengan hadir perusahaan-perusahaan, ini menggulangkan apa-apa? Tapi inginnya berjuruh. Ya, bisa memahami dan mengambil berjuruh. Masih untuk keputusan mesin yang ini, saya serahkan kepada kedua yang merah-erah. Yang kita undang di Jatul Pahbus, tentu sudah jelas di Bina Bapak. Di rute EPSKJ. Karena tadi pihak SKJ sudah memperkenalkan diri. Dia adalah hutan di rute. Oleh sebab itu, saya pribadi mengusulkan kepada Bina agar perwakilan PTSKJ ini kita seluruh tulang. Terkait dengan permasalahan ini, asalnya PTSKJ sudah berapa kali kita jadwalkan dan selalu gagal. Tidak jadi dilaksanakan secara dengar pendapat. Alasannya klasik. Manajemen selalu tidak hadir. Dan kali ini lagi-lagi kita dipertontonkan, dihadirkan ke tengah-tengah kita ini. Tidak sesuai dengan undangan kita. Yang kita inginkan itu Direktur. Walaupun hari ini diwakilkan melalui kuasa ukur. Ini permasalahan yang mau kita diskusikan ini cukup penting dalam kehidupan kita sebagai satu warga di satu kabupaten ini kegiatan investasi dan kehidupan kita berwarga negara yang baik. Jadi rasanya senada dengan teman-teman yang lain. Bina, kalau bisa kita hadirkan Direktur PTSKJ-nya. Baik, saya inginkan dari AFMD bisa dengar bersama. Apa itu bisa saya putuskan kita akan dengar undangkan. Kami akan langsung menurut nanti ke Direktur Utama. Kalau tidak mohon kita gunakan pasal takif kita KB12 kita akan panggil paksa Direktur Utama dari SKJ. Sikap yang diambil oleh pimpinan tadi untuk menundang wapak ini kan jelas bahwa kawan-kawan dewan menganggap dengan adanya bukan Direktur yang hadir tapi kuasa hukum tampaknya ada sesuatu yang dilihat sama dewan. Gimana? Kita ingin semua di mulai dengan intiket yang baik. Ya kan? Kita ingin intiket yang baik bahwa ada banyak masalah di SKJ. Dewan menaruh perhatian yang cukup besar karena laporan-laporan yang gitu sudah cukup banyak. terkait dengan tenaga kerja ada karyawan yang dikeluarkan ada yang diusir ada yang baru malam dengan tenaga kerja dan sampai saat ini belum ada penyelesaian. Masalah lingkungan terkait kemarin malah mengrup yang jadi isu kemudian koridor jalan umum provinsi karupaten bagaimana penyelesaian dengan masyarakat kadang-kadang mereka ini seperti mereka lah yang memiliki jalan ini dan banyak masalah yang lain nah kita dengan mengundang hari ini ini undangan yang kesekian kali bukan yang pertama beberapa kali tetap begini tidak pernah datang juga? tidak pernah datang direksi kita harap yang bisa mengambil keputusan dan kami tersingguh kenapa yang hadir kuasa hukum sepertinya kita ini mau berlawanan atau berhadapan beda ini penyelesaian solusi kami hadirkan dinas-dinas ini untuk bisa memberikan masukan jadikan apa jalan keluarga rekomendasi supaya masalah mereka disana bisa karena mereka ini kan investasi daerah investor kita ingin mereka investasi dengan masyarakat bisa diterima dengan daerah pun bagus hubungannya tapi dengan begini mereka akan membuat jarak nah kami sebagai lembaga dewan saya lempar ke anggota anggota sudah tersinggung apalagi pernah ada kejadian anggota dewan ditolak tidak boleh masuk ini peleceh pada saat sidang iya ini pelecehan tidak boleh kita membawa garuda udah bisa seperti itu hanya teman-teman emosi kenapa untuk yang sekiannya tetap hadirnya pos hukum dan ini bukan karyawan ada apa dimintakan orang-orang yang yang hanya kita dalam tanggal 19 kita akan ada banmus kami akan jadwalkan pemanggilan yang kesekian kali kita akan gunakan tajib kita panggilan paksa itu saja tapi dengan kita undang dulu kalau mereka menghadapinya artinya di banmus nanti sekali lagi diundang baik-baik kalau tidak datang juga direkturnya PP12 panggilan paksa oke baik makasih kita ingin klarifikasi langsung dari pihak manajemen lepas aja dari pihak manajemen baik itu berkait masalah karyawannya maupun masalah lingkungannya makhluk kemarin kemudian juga disana ada masalah jalanan makanya kita hadirkan rapat rapat gabungan dan semua OPD teknis juga kita undang cuma sangat disayangkan yang dikirim bukan perwakil dan karyawan tetapi kuasa hukum jadi betul apa yang disampaikan Pak pimpinan rapat tadi Pak Mertifai bahwa kita ini sepertinya mau berhadapan-hadapan padahal bukan itu yang kita cari tetapi kita akan mencari solusi permasalahan-permasalahannya ada disana itu bagaimana kita selesaikan karena bagaimanapun kita menghargai mereka membeli investasi tetapi ada aturan yang harus dikirim apakah sikap ini ada hubungannya dengan penolakan SKJ pada saat Komisi 1 melakukan kunjungan kesana waktu sidak itu nah ini ini yang akan kita klarifikasi dengan hadirnya kuasa hukum itu kan tidak bisa diklarifikasi apakah memang ini bentuk arogansi dari manajemen atau bagaimana itu yang akan kita klarifikasi cuma kan yang dikirim kuasa hukum jadi kita tidak bisa klarifikasi pada saat ini oke 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 Terima kasih.